Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Aryansah NIM 0612 1381 823041 Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Yaitu Dr. Harlin MPD dan Elpahmi Dwi Kurniawan SPD MPDT Baiklah, disini saya akan membawakan proposal penelitian saya Yang berjudul Pengaruh ketebalan lapisan coating terhadap laju korosi pada material baja karbon rendah Bab 1, Pendahuluan Ada pun latar belakang dari permasalahannya ialah Terdapat banyak industri yang menggunakan material baja karbon rendah Sebagai material utamanya Nah, permasalahan yang sering terjadi ialah Material tersebut mengalami korosi Padahal sudah dilapisi coating Pada penelitian sebelumnya, Apandi 2015 Didapatkan bahwa Semakin tebal bahan coating tidak menjamin melindungi baja dengan sempurna Nah, berdasarkan orain tersebut Maka penelitian tertarik untuk mengetahui Apakah lapisan coating berpengaruh terhadap laju korosi Ada pun identifikasi masalah 1. Terdapat bagian pada baja yang mengalami korosi Meskipun sudah di coating 2. Korosi mengakibatkan kerugian pada perusahaan 3. Korosi menyebabkan kerugian material dan hilangnya nyawa Batasan masalah Yang pertama, baja karbon rendah atau ST37 Kedua, media korosi air hujan dan asam asetat Dengan perbandingan 4 banding 1 Ketiga, cat epoksi Keempat, mengamati laju korosi selama 10 hari secara kontinu Dan struktur baja yang terkorosi 5. Material ditilukan dalam media korosi Rumusan masalah Bagaimana perkembangan laju korosi Pada baja ST37 yang telah divariasikan lapisan coatingnya Ada pun tujuan penelitian Yaitu Untuk mengetahui perkembangan laju korosi Pada baja ST37 yang telah divariasikan lapisan coatingnya Dari tujuan tersebut didapatkan beberapa manfaat Yang pertama, bagi peneliti Mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan secara langsung Kedua, bagi pendidikan Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang berguna untuk penelitian selanjutnya Ketiga, bagi masyarakat Sebagai referensi mengenai lapisan coating yang cocok untuk baja karbon rendah Bab buah Tinjauan pustaka Baja merupakan suatu logam yang terdiri dari unsur besi atau EFE Dan karbon atau C Besi merupakan unsur utamanya sedangkan karbon merupakan unsur paduannya Nah, baja ini tidak terlepas dengan yang namanya krosi Ada pun permasalahan disini ialah Korosi yang terjadi pada lapisan yang telah di coating Nah, untuk menghitung lajur korosinya Saya menggunakan metode Kehilangan berat Selanjutnya Bab tiga Meteorologi penelitian Pada penelitian kali ini, saya menggunakan metode eksperimen Eksperimen adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui penyebab yang ditimbulkan oleh suatu perlakuan yang dilakukan peneliti secara sengaja Kemudian ada variable penelitian Yang pertama ada variable bebas Variable bebas yaitu penyebab atau biasa penyebab dalam percobaan Jadi variable bebas disini ialah Ada lapisan coating dan baja ST37 Kedua ada variable terikat Yang dimaksud variable terikat ini ialah variable yang sedang diobservasi oleh peneliti Nah, variable terikat disini ialah Laju korosi yang telah dilapisi coating Yang ketiga ada variable control Jadi, yang dimaksud dengan variable control ialah Variable yang dibuat Sama semua perlakuannya Nah, disini variable controlnya ialah Yang pertama ada 4 spesimen Yang ukuran dan kadar karbonnya sama Larutan korosipnya sama Dan peralatan yang digunakan sama Ada pun tempat dan waktu penelitian Waktu dilakukan pada semester 6 tahun 2021 Yang bertempat di yang pertama adalah Lab Pendidikan dan Mesin Universitas Sriwijaya Kedua, PTPN 7 Cinta Manis Belak, selanjutnya ada langkah persiapan Nah, yang pertama disini menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan Nah, bahan tersebut ialah Ada baja ST37 Dengan panjang 8mm dan diameter 15m Sedangkan, larutan pengkorosipnya yaitu Air hujan dan asam asetan Sedangkan, alatnya yaitu gergaji Gikir, amplas, jangka sorong Cet epoksi, wadah, mikroskop Timbangan digital dan penjepit Kemudian, mengecek alat apakah layak digunakan Kemudian, alat tersebut dicek satu persatu Apakah layak digunakan Selanjutnya, menyiapkan wadah untuk larutan Keempat, menyiapkan cet epoksi Dan menyiapkan larutan pengkorosipan Ada pun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah Dengan pengukuran pada spesimen Seperti ketebalan Panjang Lebar Berat awal dan berat akhir yang dilakukan setiap hari Selama 10 hari secara berurutan Ada pun instrumen penelitian Dalam penelitian ini Instrumen yang digunakan berbentuk tabel Yang akan diisi dengan data yang dilakukan peneliti Teknik analisis data Teknik analisis data di sini ialah Menggunakan analisis data eksperimen Dengan perhitungan manual Jadi, setelah ketebalan setiap spesimen diukur Maka dilakukan perhitungan laju korosi Dengan menggunakan metode kehilangan berat Dan dilihat struktur mikrospesimen menggunakan mikroskop Pada analisa ini Setiap spesimen dihitung Dan dilihat struktur mikronya setiap hari Selama 10 hari secara berurutan Kemudian hasil yang didapat Akan ditampilkan secara sistematis Kedalam tabel dan grafik Untuk gambar struktur mikronya Akan ditampilkan pada lampiran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!